Kalau kamu cuma ngantuin hijat sama stretching, kemungkinan besar kamu gak akan sembuh deh. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Iman Shatafi Shri Badini. Banyak banget DM ke saya menanyakan tentang sakit belikat. Yang banyak bangetnya orang sakit belikat. Saya pernah gak sakit belikat? Oh tentu pernah. Walaupun memang tidak parah. Kenapa sih orang banyak sakit belikat? Karena rata-rata postur kita, sorry, cenderung melampung ke depan. Oke, kondisi ini menyebabkan otot-otot di belakang menjadi ketarik. Ngerti dong kenapa stretching bisa jadi bukan solusi terbaik untuk kondisi ini? Coba kita lihat. Salah satu otot yang sering sakit namanya otot rombolitis. Bentuk otot ini seperti diagonal. Awalnya nempel di tulang punggung atau tulang torakal lalu ke arah bawah. Bayang dong kalau kita sering posturnya ke depan berarti ototnya ketarik ke depan plus bahu kita turun lagi ke bawah ototnya makin marik ke bawah. Apakah cuma otot itu aja? Tidak. Otot yang lain juga seperti otot punggung atas yang menempel sampai ke pangkal leher. Yang disebut dengan otot trapezius. Oke, makanya kondisi ini saya tidak sarankan stretching. Ngerti kan? Kenapa? Karena ototnya sudah ketarik. Sedangkan stretching tujuannya menarik otot atau mengelur otot. Jadi gimana dong solusinya? Oke, jika ototnya sudah ketarik maka kita suruh dia kembali seperti posisi semula. Kita berang reedukasi atau kita sebut asal reedukasi. Kalau sebelumnya ototnya ketarik dan seringkali kita sebut kontraksi eksentrik atau kontraksi memanjang maka kita wajib melakukan latihan untuk kontraksi memendek atau kontraksi konsentrik. Oke, lalu dipertahankan di posisi itu kita sebut sebagai kontraksi isometrik. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yang paling mudah adalah gunakan resistance band seperti ini. Oke, yuk coba ikutin saya cara latihannya. Tangan ke depan sejajar lalu buka keduanya. Oke, masukkan belikatnya. Ini terlihat dari samping ya. Seperti ini atau dari belakang seperti ini. Siap, bagus. Ya, cukup seperti ini untuk pemula. Kalau bisa lebih kuat boleh ke samping luar. Ya, lalu bergantian. Tanan dan kiri. Oke, yang pertama. Yang kedua, posisikan tangan kamu seperti ini, diagonal, lalu dorong ke atas. Ini untuk bagian sebelah sini ya. Di sebelah kanan saya. Oke, tahan and relax. Lalu dorong lagi. Masukkan belikatnya. And relax. Lihat dari belakang. And relax. Oke, yang ketiga. Tarik ke atas belakang. Tahan. Relax. Tarik ke atas belakang. Tahan. Tahan. resistance band atau resistance belt yang saya gunakan adalah merk kepler. Di mana ada tiga ukuran. Tahanan atau kekuatan yang bisa kamu pilih sesuai dengan kemampuanmu dan kondisimu. Oke. Tarik ke atas belakang. Tahan.